Intro Maraknya mobil listrik Pada pertengahan tahun 2022 Kalau yang masih anget Itu ada yang namanya Wooling EV Air EV ya Itu udah direview sama beberapa Influencer otomotif yang ada di Indonesia Salah satunya ada Om Fitra Eri, Motomobi Ritwan Hanif, sampai Arief Muhammad Gokil Mereka berempat-empat tuh mau ngebahas Mobil listrik Dan ngomong-ngomong mobil listrik nih Ternyata Brand kesayangan kita Yaitu Jeep juga mengeluarkan Mobil listrik loh di tahun 2022 Keren ya Jeep itu diberi nama Jeep Avenger Dengan kodenya juga EV EV Gokil Gokil Kalau secara looksnya sendiri Ini lebih mirip sama mobil SUV sih Yaitu mobil city car Walaupun kemampuannya Nggak city car lagi pastinya Ini hybrid banget nih Aku yakin Di jalanan biasa oke Di jalanan off-road apalagi Karena udah basicnya ini adalah Jeep Dan Dan Ngomong-ngomong juga nih Namanya kan Jeep Avenger AEP Mempunyai daya jelajah Sampai 400 km Dan kalau ini Dia all wheel drive Yaitu AWD Gokil Dia mempunyai tenaga juga 94 TK Kan lo udah tau gak sih Sejarah dari mobil Jeep itu sendiri Jangan-jangan Kalian cuma tau mobil Jeep itu CJ YJ Jeep JK JL Baru lanjut Ke mobil Jeep yang terbaru nih Yang ada kabin belakangnya Yaitu Jeep Gladiator Aku akan bahas sedikit Mengenai sejarah dari mobil Jeep Yaitu Dari tahun 1941 Jeep itu Lebih dikenal dengan nama Jeep Willys Siapa sih yang gak tau Jeep Willys Itu mobil Yang dipake Untuk kegiatan Perang Pada waktu itu ya Dan Next lanjut Ada di tahun 1945 Yaitu mobil Jeep CJ Kepanjangannya Civilian Jeep Oh berarti ini buat masyarakat nih Mobil Jeep masyarakat Terus next Ke tahun berikutnya Di 1955 10 tahun berikutnya ya Jeep mengeluarkan lagi Yaitu namanya CJ5 Atau CJ5 Kalau orang Indonesia bilang Bentuknya emang mirip-mirip Karena dia merupakan evolusi Dari Jeep CJ sebelumnya Lalu di tahun 1963 Nah disini Mulai banyak nih Produksi Masal mobil Jeep Pada tahun itu Ada mobil Jeep Tipe yang wagon air Pick up Commando Gladiator Bahkan footpan juga ada Jadi ini Jeep tuh lagi Masa-masa produksinya Mobil banyak banget Di tahun 1963 Lalu Tahun 1974 Keluarlah Jeep Cherokee Gokel lah Cherokee ini salah satu Jeep favorit juga Yang sampai sekarang Masih banyak dipake Sama offroader-offroader Yang ada di Indonesia Lalu next ke 76 Itu ada CJ7 CJ7 Ini evolusi dari CJ5 Bentuknya emang Gak kurang lebih Ini ya Gak jauh-jauh juga Kayak gitu juga bentuknya Sama-sama aja Lalu tahun 1984 Ini Cherokee XJ Dan final edition Grand Wagon Air Nah untuk XJ sendiri Ini tuh mobil yang Bener-bener Dicari Dan sekarang tuh Udah lumayan langka ya Karena Udah jarang juga kan Mobilnya Ada gitu Kebanyakan Udah jadi Mobil rongsokan Atau Udah dibuild Atau restorasi Sama si ownernya Cherokee yang XJ Terus lanjut Di tahun 1987 Ini ada Rangler Tipenya YJ YJ gitu ya Terus 1997 Ada TJ Dan Grand Cherokee Ini Grand Cherokee Juga ada kodenya Kodenya ZJ Gokil Kenapa gak GC aja ya Gerak cepet Lalu next Lanjut Tahun 2007 Nah ini Mobil yang Udah banyak banget Dimodifikasi Sama mobil Pioneer Jeep Sama mobil Pioneer Jeep Salah Sama bengkel Pioneer Jeep Yaitu Wrangler JK Dia produksi Sampai 2017 Untuk JK sendiri kan Kalian tau Ada 3 jenis Ada tipenya yang Sport Sahara Rubicon Mobil yang kalian yang mana nih Lalu next lanjut Di tahun 2014 Ada Cherokee Dengan kode KL Lalu 2015 Ada Ribbon Renegade Nah itu salah satu mobil Power juga nih Renegade sampai sekarang Masih dipake di kegiatan Offroad 4x4 IOF Ataupun kegiatan Yang Ya kayak gitu Offroad Offroad gitu guys Dan next Lanjut Setelah itu Di tahun berikutnya Itu masih terproduksi Ada Jeep JK Ada Jeep JL juga Dan terakhir kan 2020 ya Jeep Gladiator Udah resmi Hadir di Indonesia Dan sementara Untuk Jeep JL sendiri nih Itu Variannya Beragam banget guys Ada yang mulai dari Tipe-tipe yang standar Sampai ada electric soft topnya nih Jadi ya kurang lebih Untuk sejarah Jeepnya Seperti itu guys Lalu lanjut Balik lagi nih Yang sebelumnya Mengenai Jeep Avenger Nah ngomong-ngomong Soal Avenger sendiri Kita sudah pernah Memodifikasi Salah satu mobil Di customer Sohib kita Yaitu Ombu Hori Ombu Hori itu Mempunyai Jeep JK Yang warnanya hijau Sama kayak mobil Pioneer Jeep Warna hijaunya Hijau Army Bisa dibilang Itu kalau dulu Bisa dibilang 11-12 kembarannya Tapi kalau sekarang Kita udah Beda style Kalau ombu Hori Masih mempertahankan Konsep Tinggi Kekar Gagah Elegan Dan pastinya Menakutkan Kenapa menakutkan nih Yang pertama Mobilnya tuh Looksnya bener-bener Gede banget Kayak mobil Jeep Monster Tapi sebenernya Gak monster Sama aja Dia cuma di lift kit 4 inch Pakai IV Nah untuk shocknya sendiri Dia pake shock dari King Yang Reservoir Adjustable Itu mobilnya Ombu Hori guys Mungkin untuk selengkapnya Kalian bisa liat dulu Cuplikan yang satu ini Biar kalian tau nih Apa yang aku ngomongin Let's go Terima kasih telah menonton! Nah ini Mobil Krokodil Mobil Ombu Hori Yang dimana Dia ini Konsepnya bisa dibilang Avenger Awalnya Tapi berubah semua Sekarang jadi Seperti ini Lebih keren Lebih gagah juga Dan keliatan Lebih besar Jadi sekarang Terakhir tuh Dia ada Pengupgraden Di bagian Ban kan Ban nya itu Pake BFG 37 12,5 R17 MT KM3 Ini masih Ban nya masih Empuk banget nih Tahun muda Kalau dia dateng Hari ini lagi Dia upgrade Pake vendor Dari Gainwright Nah jadi untuk Gainwright sendiri Di Amerika tuh Salah satu Produsen Untuk kebutuhan Offroad nih Gainwright Offroad Offroad sorry Nah ini mulai Dari bagian Bumper Depan Yang dimana Aku juga udah Pernah bikin Videonya Mengenai Bumper Gainwright ini Dia itu Posisinya Ada di bawah Grill Contoh nih Kalau mau bilang Sebelah aku kan Standar nih Dia Bumpernya itu Agak ke atas Agak kena grill Tapi kalau ini Bener-bener Di bawah Dari grill Bawaan Dari Jeep JK Lihat Jadi ini lebih rendah Dan sirkulasi Angin Kedalam Mesinnya itu Jauh lebih Adem nih Sahabat pionir Apalagi dia Bumper depan Sorry Untuk grill depannya Dia pake dari Model Rugged Ridge Yang dimana Itu udah full semua Kotak Keren ya Dan untuk Modifikasi Yang dilakuin Sama Ombu Kori Ada lumayan banyak juga Mulai dari Hal-hal yang kecil Sampai hal-hal Yang bener-bener Gede banget Contoh Lift kit Jadi untuk lift kitnya Sendiri Ombu Kori ini Udah pake lift kit 4 inch Sahabat pionir Ini campuran Memang Dia pake lift kit IV Dan untuk shocknya Pake shocking Yang reservoir Adjustable Lalu Selain itu juga Dia itu Kaki depannya Khususnya Itu udah di upgrade Jadi kaki depan Full semua Teraflake Ada long Tairrode Draglink Trackbar Itu full Dari Teraflake Suspension Dan yang heavy duty Dan pastinya Itu bisa di jazz Sampai dengan lift kit 6 inch Jadi kalo misalkan Next Ombu Kori pengen naikin Sampai lift kit 6 inch Itu bisa banget Jadi kaki-kaki depannya Itu masih aman Jadi gak perlu Biaya lagi Gak perlu diganti Cukup pake yang ada aja Tinggal dipanjangin Di jazz Kayak gitu guys Dan ya Untuk lampu-lampu Dia ada kombinasi Ada jway speaker Di bagian headlamp Dan juga Tersignal Terus Di bagian atas Ini dia nih Lampu yang kombinasinya Udah lengkap banget Yaitu Lampu On X6 Dari bahan desain Amber Dan juga putih Terus Lampu Pilarnya Ada Amber juga Yang spot Oke Kalo itu bagian lampu-lampunya Dan performance Yang keliatan sama mata nih Yaitu ada Snorkel dari AIV Kalo bagian performa dalamnya Dia tuh udah Berapa pengupgradean ya guys Di bagian mesinnya Ada Coil dari MSD Terus Ada juga Cable ground Ada juga yang lain Yaitu bagian Busi Yang Iridium So guys Itu yang keliatan Dari bagian eksteriornya ya Ada juga Size step Electric AMP Yang Extreme nih Tuk rasionya Kayak biasa 1 banding 2 Jadi Kita buka pintu Dia turun Satu detik Pas tutup pintu Dia naik Itu sekitar 2 detikan Walaupun sebenernya Nggak 2 detik banget sih Kayak 1,5 detik Gitu ya Dan itu Yang bagian eksteriornya Yang keliatan Oh satu lagi nih Sorry Cup mesin Dia pake model Avenger Nih Atasnya Terus ada Lobang angin juga Kisi-kisinya Terus untuk bagian Fender Dia pake Yang Poison Spider Tuk model Jadi Stubby semua Konsepnya Walaupun Badannya itu Besar Tapi semua Konsepnya Dibikin sama Dia Stubby Keren ya Ini warna catnya Ngomong-ngomong Kayak warna catnya Hulk Keren ya Buat kalian yang mungkin Yang mau Kayak modifikasi Mobilnya Kayak Bu Kori ini Itu bisa banget Langsung aja Demi Instagram Ke At Peony Jeep Atau Whatsapp Di 0822 11 101 101 Atau cek marketplace Kita juga bisa Di Tokopedia Bukalapak Beli-beli Terakhir kita ada di Shopee Dan yaudah Mau apa lagi nih Barang kita juga Baru masuk semua Yang Amerika Jadi yang Amerika itu Lagi ada apa ya Hitsnya ya Barang-barang JK JL JT itu udah masuk semua Jadi semuanya Banyak banget nih Ntar tungguin aja Di posisi yang kita berikutnya Mengenai barang-barang tersebut Dan yaudah Saya Alvin Dan Nanti Ibu Tugas Semoga menerima kasih Udah nonton video ini Dari awal Dan sampai jumpa Di video berikutnya Dadah